Selamat para dosen Fakultas Hukum UNISULA, teman-teman mahasiswa program Magister Kenontariatan Fakultas Hukum UNISULA. Sebelum acara dimulai, saya membacakan untuk susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya Himna UNISULA dan Himna ini hadirin dimohon berdiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. 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 Terima kasih. 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 Dr. Terima kasih. 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 kepada Bapak Ibu dosen Pak Kutat Sukung Muni Sula agar menambah penguatan referensi pengetahuan di dalam penulisan-penulisan artikel untuk dimuat di jurnal khususnya bagi mahasiswa MKN yang sebentar lagi akan memasuki tahapan penulisan tesis perlu kami sampaikan kepada Prof Irwansyah selaku yang akan memberikan kuliah pakar bahwa untuk di MKN Uni Sula kami di dalam mendorong percepatan lulusan mahasiswa MKN sesuai dengan regulasi yang berlaku yang pertama tentu pelayanan yang dilakukan oleh MKN dilakukan secara maksimal penuh mulai dari pertama masuk sampai dengan selesai bahkan sampai menjelang memasuki tingkat untuk menjadi notaris masih menjadi kami masih memberikan pelayanan mengantarkan lulusan kita untuk menjadi seorang notaris ini ada Ibu Dr. Setiawati dulu kemenkumham beliau sekarang menjadi salah satu dosen di tempat kita termasuk beliau yang membukakan kran untuk lebih mendekatkan diri ke kemenkumham sehingga sampai hari ini proses-proses pengangkatan notaris dari lulusan kita itu Alhamdulillah perjalanan lancar selain daripada itu tentu juga dengan kuliah pakar ini diharapkan mahasiswa MKN semakin termotivasi dan hilang rasa kekhawatiran kesulitan untuk memulai dari mana untuk menulis jurnal artikel dan mulai dari mana untuk memulai merancang sebuah penelitian jadi dalam rangka itulah maka pengelola MKN Uni Sula memfasilitasi mahasiswa MKN agar program kelulusan tepat waktu itu bisa terlaksana dengan baik karena lulus tepat waktu merupakan salah satu bagian yang cukup penting untuk memastikan mempertahankan akreditasi yang sudah di peroleh MKN atas kepercayaan dari Ban PT dengan peringkat unggul insyaallah untuk kedepan dan dari informasi dari Ban PT bahwa hasil penelusuran dan penilaian tentang penyelenggaraan pendidikan di MKN Fakultas Sukum Uni Sula telah dinyatakan lolos mudah-mudahan segera sertifikat untuk keberlangsungan dan kelanjutan akreditasi unggul ini segera bisa kita dapatkan dari Ban PT yang kedua kuliah pakar ini juga dimaksudkan untuk memastikan peningkatan kualitas dan peringkat jurnal yang dimiliki oleh MKN mohon maaf Prof kita tahu Prof Irwan ini adalah pakarnya ya beliau adalah salah seorang yang cukup menguasai di dalam strategi dan teknik di dalam penulisan artikel di dalam apa namanya pengelolaan jurnal terakreditasi Sinta dan kita berkat beliau juga kita sudah memperoleh akreditasi Sinta Sinta 2 untuk akta insyaallah semoga ke depan sanlar dan jurnal hukum untuk S1 juga bisa menyusul untuk itu kami nanti sangat berharap dan mohon berkenan Bapak Prof Irwan Shah untuk memotivasi juga Prof mumpung Prof Hadid disini termasuk dosen-dosen juga Pak Dekan mengundang para dosen juga dalam rangka untuk menambah pengetahuan tentang trik-trik di dalam penulisan jurnal yang supaya layak dimuat di dalam jurnal yang terakreditasi Sinta dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Prof Irwan Shah yang telah meluangkan waktu hadir secara pribadi di tengah-tengah kita untuk membagi pengetahuan pengalaman sekaligus memotivasi kita di dalam peningkatan kualitas penulisan artikel supaya layak dimuat di jurnal terakreditasi Sinta bahkan sampai ter indeskopus atau bereputasi untuk itu untuk mempermudah dan memperlancar penulisan jurnal penulisan artikel layak buat jurnal saya mengimbau para mahasiswa MKN terutama beliau punya satu karya penulisan hukum penulisan hukum dan termasuk buku beliau yang terakhir ini masuk dalam kategori the best seller artinya sangat banyak dijadikan referensi oleh para penulis artikel yang layak dimuat di jurnal terakreditasi Sinta bahkan terindeskopus berputasi oleh karena itu para mahasiswa yang belum memiliki buku itu saya berharap bisa memiliki buku tersebut melalui pengelola MKN Mas Sumain Insya Allah kalau memiliki buku itu kita semakin termotivasi dan tidak ada kesulitan-kesulitan teknis di dalam pembuatan artikel ke depan ini untuk bekal dan tidak hanya sebatas di mahasiswa MKN selesai di MKN juga masih bisa digunakan untuk hal-hal yang sama kiranya itu yang bisa kami sampaikan sebagai apa namanya prakata dari penyelenggara MKN sekali lagi terima kasih Bapak Dekan terima kasih banyak berkenan hadir secara langsung mengawal kita di acara kuliah pakar ini atas segala kekurangannya mohon dimaafkan atas segala perhatiannya dan segala kekurangannya mohon dimaafkan dan sebelum kuliah pakar nanti dimulai mohon berkenan Bapak Dekan membuka acara kuliah pakar ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf acara berikutnya yaitu sambutan Dekan Fakultas Hukum Uni Sila kepada yang terhormat Bapak Dr. Bambang Tri Bawono SHMH dipersilakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Asyadu ala ilaha illahu Asyadu ala muhammad rasulullah Allah masalli wasallim ala syaitina muhammad wa ala alihi syaitina muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la hawla wa la quwata illa Yang pertama dan paling utama selalu bersyukur dalam kehidupan kita atas segala detil karunia yang telah diberikan Allah kepada kita dalam setiap hari-hari kita dan menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya tempat kita memohon sebagai tempat kita bergantung agar hari-hari kita senantiasa dalam limpahan rida Allah dan bermanfaat bagi makhluk Allah yang lain Amin Yang kedua selamat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad s.a.w. Yang kita tunggu sahabatnya dari kiamah kelak Yang ketiga ini harus saya sampaikan dalam berbagai forum karena ini menjadi salah satu embanan rektor dan juga adekan di seluruh fakultas yang ada di Uni Sula membangun diri sendiri dalam rangka dirul walidin jadi kita mencintai menghormati menyayangi kedua orang tua kita setelah satika kita karena rida Allah adalah rida orang tua sehingga hari-hari kita itu menjadi jauh lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari dan yang selanjutnya yang sangat terhormat sangat amat terpelajar hadir di tengah-tengah kita Prof. Irwansa beliau memang ini luar biasa kecintaannya terhadap fakultas hukum dan beliau ini sebetulnya juga menjadi keluarga besar kita sudah lama sering membantu fakultas hukum menggaiden sehingga jurnal-jurnal di fakultas hukum itu sudah ada jurnal yang terakreditasi Sintar II itu ada tiga ini beliau ini hadir mengatakan makanya kita doakan beliau itu diberi kesehatan selamatan kemudahan dan senantiasa yang gak besen-besen bersama fakultas hukum misulah ini Prof. Irwansa terima kasih Prof. Hadirnya Prof. Begitu pula yang terhormat yang amat sangat terhormat amat sangat terpelajar ini Anda saya ini ada Prof. Eko Sopoyono beliau juga berkenan hadir luar biasa Prof. Alimansur Alhamdulillah Prof. Anda juga Prof. Widi ini teman-teman saya kira ada paham lah ini idolanya teman-teman kalau ngajar ini Prof. Widi Mesti ada contoh kasus-kasusnya itu nanti dijabarkan itu mulai dalam paradigma pidana dan perdatanya gimana saya apal betul ini ini beliau kalau sudah ngomong itu isinya daging semua itu yang luar biasa dan semangatnya juga luar biasa ini Prof. Widi dan yang saya hormati saya banggakan Bapak Ibu dosen rekan-rekan mahasiswa yang selalu semangat ceria murah senyum radin menabung tidak sombong hadir di sini juga Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Arpangi Ibu Dr. Widayati Ijin terus hadir juga di sini ini Fakultas Hukum kita ini Prof ini kemarin melakukan reorganisasi kepemimpinan jadi sekarang ini untuk Sekretaris program Magister Ilmu Kenutari kelihatan itu Mas Dr. Nanang coba berdiri Mas Dr. Nanang mana wah ini ini beliaunya hadir nih ya masih muda itu Sekprodinya Mas Dr. Nanang ya lagi apa presk presk graduate terus hadir juga di sini Sekprod Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. Andri ini Bapak Dr. Andri siap kalau Prof. Bermansa sudah lama karena komunikasinya beliau itu tim jurnal di Fakultas Hukum Prof ketua tim jurnal di Fakultas Hukum jadi ada reorganisasi ya di Fakultas Hukum untuk Sekprodi Magister Kenotariatan itu diisi oleh Mas Dr. Nanang ini saya manggilnya Mas karena masih rajang Beliau enggak tahu itu masih jomblo terus untuk Sekprodi Magister Ilmu Hukum itu Bapak Dr. Andri Kaprodi Kaprodi program Sarjana S1 itu Bapak Dr. Arifullah jadi semuanya anak-anak muda supaya runningnya cepat Bapak Ibu Mahasiswa yang dirahmati Allah kita bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu dalam satu forum yang mulia yang berbahagia dan tadi sudah disampaikan panjang kali lebar sama Bapak Dr. Jawa David bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Nisula dalam rangka menambah wacana literasi cara berpikir tentang penyusunan karya ilmiah khususnya tesis karena memang fakultas kita ini sudah akreditasi unggul sehingga diharapkan karya ilmiah yang diadakan yang dilahirkan oleh mahasiswa itu juga nantinya akan berkualitas dalam rangka itu maka kita menghadirkan pakarnya ini kalau bahasanya siapa itu court of the court nya di bagian di wilayah penulisan penulisan hukum hadir tengah kita prop. Irwansa ini pakarnya sehingga kita sangat berharap rekan-rekan nanti bisa mengikuti menyimak sehingga dalam proses penyusunan tesis itu tidak mengalami satu kendala yang berarti tapi intinya menyusun deskripsi tesis maupun disertasi itu satu malas itu saja enggak malas enggak ditunda-tunda kalau malas ditunda-tunda itu penyakit sudah selesai itu jadi nanti beliau juga akan memberikan kiat-kiatnya termasuk Bapak Ibu dosen nanti juga bisa menyimak mungkin apa gaya penulisan itu ya selingkuhan ya Prof ya jadi selingkuhan benar ya jadi nanti metode gaya-gaya style apa yang digunakan beliau nanti akan sampaikan kepada kita dan itu menjadi satu penambahan wacana dan literasi yang luar biasa bagi kita jadi tanpa memperpanjang waktu Prof mohon maaf saya nanti juga harus membuka acara yang lain marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim saya mohon maaf apabila fakultas khususnya magister kenotaryatan dalam menyampaikan itu ada yang kurang penyambutannya kurang berkenan mohon dimaafkan karena segala sesuatu yang sempurna adalah Allah ta'ala demikian dari saya terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh dilanjutkan acara berikutnya kuliah pakar visiting profesor tentang penelitian hukum dan penulisan artikel jurnal ilmiah dengan narasumber Prof. Dr. Irwan Shah S.H.M.A kepada beliau dipersilahkan dengan moderator Dr. Jawadeh Hafiz S.H.M.H dipersilahkan terima kasih pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Irwan Shah yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu semua yang berbahagia kita memasuki kuliah pakar yang langsung disampaikan oleh beliau Prof. Irwan Shah kuliah pakar ini kita maksimalkan waktu yang tersedia Insya Allah sampai pukul 11.45 Prof. Karena disini begitu azan kegiatan off dan biasanya jam 11.45 itu sudah mulai dibagi dalam dua model ya yang pertama adalah materi sampaikan oleh pakarnya Prof. Irwan Shah kemudian nanti dilanjut dengan dialog tanya jawab dari Bapak Ibu baik Maizu MKN maupun dari Bapak Ibu para dosen fakultas hukum ya kira-kira untuk penyampaian materinya kurang lebih satu jam barangkali Prof ya nanti sisanya kita gunakan untuk dialog dan saya berharap khususnya Maizu MKN bisa menggunakan momentum ini untuk lebih banyak menggali pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh beliau Prof. Irwan Shah sehingga akan berbeda rasanya kalau kita mendapatkan penjelasan secara langsung dari pakar dibandingkan dengan mendapatkan penjelasan secara tidak langsung untuk mempersingkat waktu mengenai pengalaman kepakaran beliau sama-sama kita sudah lihat yang terpasang di background itu ya itulah beliau beliau adalah guru besar kemudian asesor jurnal Kemendestek Diktibrin terakhir sampai pada pembina asosiasi jurnal hukum Indonesia artinya ini adalah sekelumit saja masih banyak apa namanya track record beliau yang sangat membanggakan dan itu menjadi bagian yang membuat beliau semakin mendapatkan kepercayaan dari berbagai perguruan tinggi usaha syafah waktus hukum dan lebih spesifik lagi tentang pengelolaan dan penulisan artikel yang akan dimuat di dalam jurnal terakreditasi sinta maupun bereputasi untuk mempersingkat waktu kami persilahkan sepenuhnya dengan hormat Prof. Dr. Irwan Syah S.H. monggo Prof baik terima kasih Bapak Ketua Prodi S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Uni Sula Bapak Ibu yang kami hormati sesuanya para guru besar yang berkenan hadir kolega para dosen para mahasiswa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini mendapat kehormatan dari pimpinan Fakultas Hukum pimpinan S2 Kenotariatan para mahasiswa untuk berbagi sedikit pengalaman dalam hal penelitian dan penulisan dan ada dua hal nantinya adalah penelitian dan penulisan dua hal ini nantinya untuk mahasiswa yang paling setia mendampingi hingga akhir ya seperti doktrin angkatan darat setia hingga akhir kira-kira metode penelitian seperti itu ini teman-teman kalau ada yang misalnya suasananya senang ya tersenyum saja ya karena tersenyum itu lambang kecerdasan tersenyum pada saat yang tepat cerdas namanya terlambat tertawa telmi namanya kalau ada yang lucu tidak tahu ketawa saja dulu nanti selesai baru tanya temannya apa tadi yang lucu supaya kelihatan cerdas karena saya yakin istri notaris itu cerdas-cerdas jangan juga selalu tersenyum nanti mengganggu suasana juga baik ini soal penelitian dan penulisan nah secara kebetulan bapak ibu ya oke ini tadi ada jualannya saya tempatkan sedikit ya ini maaf bapak ibu saya kalau ketemu bapak ibu desain kolega tidak berani saya pak ya sebentar saja ya ini buku sebenarnya ada dua isinya penelitian dan penulisan sama saja buku lain tapi yang membedakan itu ini ada satu bab tentang penulisan yang paling tidak tidak menghenti mahasiswa ya karena di ujung nanti mahasiswa harus bikin artikel untuk dikirim ke jurnal dan di bab terakhirnya ini ada materi mengenai cara menulis artikel tadi bapak kapis menyampaikan pengalaman sebagai asesor jurnal pengalaman sebagai chief editor jurnal bapak ibu dosen kebetulan jurnal kami alhamdulillah ini sudah kemarin dinyatakan masuk ketiga skopus ya dan saya dengar kabar dengar kabar bapak ibu ini sudah bisa dipakai ke guru besar jadi diantara enam skopus Indonesia ada UI ada UNPAD ada UNS UNESA Sriwijaya jurnal kami katanya sudah bisa dipakai bapak ibu ya untuk ke guru besar tidak usah lagi buang-buang duit puluhan juta pak ya untuk cari ke luar negeri cuma saja bu ini antrenya minta ampun bu ya kita butuh naskah enam yang datang tiga ratus bu ya itu beratnya mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dan kami kemarin bertemu di Bandung undang semua jurnal skopus Indonesia UI UNPAD agar ini nanti kita berkolaborasi supaya bisa digunakan teman-teman dosen kita itu kira-kira idealnya ya jadi di buku ini ada dua keperluannya mahasiswa ya bagaimana meneliti yang baik dan bagaimana menggunakan hasil penelitian itu untuk bikin artikel karena artikel yang bagus itu berbasis riset kenapa berbasis riset karena riset itu ada keistimewaannya yaitu ada temuan ada novelty novelty itu dicari nanti di artikel apa temuannya tulisan Anda kalau biasa kalau biasa-biasa saja mungkin tidak dipertimbangkan untuk diterima jadi orang bicara mana temuannya nah jadi temuan itu ada pada riset makanya di skopus itu jurnal-jurnal papan atas mereka meminta tulisan Anda harus tegas mana temuannya nah itu kira-kira pentingnya kenapa harus riset nah teman-teman sekalian ini mahasiswa terus mahasiswa ya ini agak sedikit terganggu ya jadi Anda nanti akan atau sudah buat proposal dalam proses bikin proposal nanti proposal itu setelah Anda proposal Anda meneliti hasil penelitiannya itu bisa digunakan untuk dua hal menyusun tesisnya secara lengkap sebagian materinya digunakan untuk membuat artikel jadi jangan bikin dua kali materi tesis itu juga digunakan untuk membuat artikel biasanya tesis itu kan ada dua rumusan masalah ya mungkin halaman yang 150an sedangkan artikel itu 12 sampai 15 halaman bagaimana meringkas ini naskah tesis menjadi naskah artikel pertama adalah fokus pada satu masalah saja jadi kalau nanti tesisnya dua sampai tiga rumusan masalah cukup satu rumusan masalah ya satu saja kemudian disesuaikan dengan latar belakangnya mungkin 20 paragraf tesisnya dijadikan 7 paragraf saja tinjauan pustaka dibuang tidak ada tinjauan pustaka di artikel metode bisa diambil semua tinggal disesuaikan saja mungkin dua rumusan masalah dua metode yang digunakan rumusan masalah satu normatif yang kedua empirik pilih saja kalau normatif saja sesuaikan dengan metodenya buang empiriknya ya oke kemudian pembahasan pembahasan itu untuk menyesuaikan dengan jumlah rumusan masalah jadi dua rumusan masalah dua juga sub pembahasan buang satu ya yang tidak digunakan kemudian kesimpulan kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah dua kesimpulan dua rumusan masalah dua kesimpulannya cukup satu saja kesimpulan jurnal itu beda ya kalau tesis sesuai dengan jumlah rumusan masalah bisa dua tiga paragraf kalau jurnal hanya satu paragraf saja terakhir yang disesuaikan daftar pustaka ya menerus standar jurnal hukum Indonesia daftar pustaka artikel hukum itu ada tiga pertama jumlah minimal 15 15 ya tidak termasuk undang-undang tidak termasuk putusan pengadilan ini kita sudah sepakati seluruh Indonesia jumlah minimal 15 yang kedua utamakan mengutip bahan primer khususnya jurnal jurnal prosiding laporan bisa di medsos bisa di google bisa dipakai semua itu harus lebih banyak dibanding buku jadi kalau tadi minimal 15 berarti buku maksimal 7 jurnal minimal 8 kalau tidak ada buku tidak ada masalah itu malah bagus ya tapi kalau tidak ada jurnal masalah besar ya namanya cari gara-gara ya kalau tidak ada jurnal jadi orang lihat jurnalnya bukan bukunya yang ketiga perhatikan kemutahiran kebaruannya pastikan buku itu lebih baru dari usia Anda jangan sampai Anda 30 tahun bukunya 29 tahun kelamaan ya ketuaan bukunya jadi jurnal toleransi 5 tahun makin baru makin bagus buku toleransi 10 tahun kalau perlu jurnalnya terbit minggu lalu makanya jurnal itu kenapa banyak dikutip karena tinggi perkembangannya tidak seperti buku jadi jurnal bisa terbit beberapa menit yang lalu bahkan ada jurnal terbit sebelum waktunya misalnya terbit tahun 2023 ya jangan sampai Anda merasa oh salah tahun ambil dua kacamata ya tidak memang ada jurnal terbit sebelum waktunya jadi jurnal-jurnal yang bagus-bagus itu sudah terbit semua 2023 ya sampai Desember buku tidak boleh kenapa dipercepat terbitnya karena disitu ada temuan orang akan mencari hal baru nah itu sehingga kenapa dipercepat terbitnya nah itu kira-kira cara kita nanti menggunakan tesis menjadi artikel jadi nanti referensinya jangan sampai referensinya 50 kutipannya cuma 15 lupa di edit daftar pustaka ya jadi kan nanti aneh ya daftar pustaka 50 kutipannya 15 jadi ubah semua mulai dari latar belakang sampai daftar pustaka itu standar mengenai tulisan di jurnal yang menggunakan tesisnya ya nah saya ingin sampaikan juga kegembiraan ini bahwa jurnal Unisula ini jurnal akta adalah satu-satunya satu-satunya Prof ya ini saya tidak tambah-tambah ya karena saya hafal ini satu-satunya jurnal notaris yang ada di Sinta 2 hanya akta ya Winda ada Unpak Sinta 3 Unair Sinta 3 Lambung Bangkura Sinta 3 Unsri 4 Jambi 4 tidak ada di Indonesia hanya ini yang Sinta 2 ya hanya tiga kampus di Indonesia yang jurnalnya di Sinta 2 hanya UI Undip dan Unisula ya jadi ya Pak Rektor dengan Mas Andre ini sini nodong-nodong kita Bu ya ya biar kita mau ke Sumara Mas Andre saya jemput saja konsultasi di jalan Pak sambil ngopi hasilnya 3 Sinta 2 ya kira-kira seperti itu Mas Andre ya ini luar biasa capaiannya jadi saya juga tentu ikut bangga juga karena arahan-arahan ini rupanya itu kencan ditindak lanjuti oke kita kembali ke ini jadi nanti penelitiannya untuk menulis tesisnya dan menulis artikelnya ya nanti akan mencari sesudah dapat artikelnya pertanyaan berikutnya mau dikirim kemana ya tentu enggak semua dikirim ke sini ya ke jurnalnya akta tentu dikirim kemana-mana nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa tembus ke sana ya di samping standar tulisannya standar tulisan itu mungkin sama di seluruh dunia ya hanya beda-beda tipis saja mungkin hanya beda-beda namanya gaya selingkung ya Mas Andre mungkin lain gayanya di rumah ya mau kiri mau kana mau atas Mas Andre ya tapi kalau jurnal hanya satu gaya enggak boleh banyak gaya ya nanti rusak jurnalnya ya banyak gaya itu di rumah kalau kutu mistrinya boleh banyak gaya kalau satu gaya nanti barik istrinya kalau jurnal banyak gaya rusak jurnalnya jadi satu gaya mulai dari judul sampai daftar pustaka itu ada standar berlaku seluruh dunia ya tidak ada jurnal artikel yang tidak ada judulnya semua ada judulnya yang tidak ada judulnya hanya lagunya Iwan Fals saja ya tanpa judul ya dan tulisan harus ada itu standar seluruh dunia mungkin yang beda itu hanya standar bagaimana cara mengutip how to site ada footnote ada endnote ada bodynote ya mungkin daftar pustakanya jurnal di atas buku dibawa ya itu saja yang membedakan tapi lain sama karena itu kalau Anda mau mengiring ke jurnal air langga misalnya pelajari gayanya air langga jangan digunakan jurnal akta boleh dikirim ke air langga ya jadi pelajari di sana itu standarnya jadi standar tulisan dan standar jurnal yang akan dikirimi nah sebelumnya ini sedikit ada wawasan mengenai penelitian dulu ya baru kita kembali ke artikel ini sering muncul pertanyaannya apa bedanya kuliah D1 dengan D2 jangan sampai ada yang mengatakan iya bila kata pengantarlah mungkin buat D1 belum punya suami ya sekarang sudah punya suami ya jangan coba-coba tidak tulis suaminya di kata pengantar ya itu peran dunia terjadi itu ya jadi kata pengantarnya suaminya mertuanya iparnya pun akan panjang ya D1 kan singkat ya orang tua saudara selesai jumlah halaman aja mungkin lebih panjang ya jangan sampai itu yang membedakan lalu apa yang membedakan padahal seluruh riset berangkat dari masalah tidak ada riset tanpa masalah kalau ada riset tanpa masalah jangan cari gara-gara probably ya harus berangkat dari masalah jadi kita meneliti untuk menyelesaikan masalah pertanyaannya ini kan semua S1, S2, S3 dari masalah dimana perbedaannya mungkin kalau kasusnya Jendal Sambo ya betul orang Makassar ya kalau anak S1 lihat Jendal Sambo tentu pertanyaannya betulkah itu pembunuhan berenjana diatur di mana itu S1 kalau S2 pertanyaannya bukan lagi diatur di mana teori-teori apa yang berkenan dengan kasus itu teori tanggung jawab teori kewenangan ya jadi bicara teori jadi untuk S1 masalah itu diselesaikan dengan norma dengan aturan S2 itu diselesaikan dengan teori jadi bukan tesis namanya kalau tidak jelas teorinya kalau ada tesis tanpa teori yang jelas namanya skripsi ditambah halaman saja ya tidak usah khawatir ya kita kelebihannya orang hukum ini ada namanya teori tesosro Anda dengar tesosro ya apapun makanannya minumannya te botol ya apapun judulnya teorinya Lawrence Friedman itulah teori paling miskin di dunia ya Perdata Friedman Pidana Friedman ya daripada tidak ada Pak kira-kira begitu ya jadi nanti ketika memilih teori kan dua pertimbangannya apa relevansi dan apa urgensinya bicara kode etik ada hukum alam bicara kepastian ada positifisme bicara perubahan-perubahan ada sosiologis semua ada kamarnya jadi apalagi ini Doni Sula unggul ya tentu tidak ada teori tesosro ya jadi harus teori yang menjawab jadi keadaannya selalu teori tesosro ini mungkin aslinya yang kurang bagus ya tapi yang ininya ya ini aslinya bagus ya ini kan lompat-lompat kanya ya jangan saya bisa dikira salah-salah bikin ya oke coba perhatikan ya apa yang membedakan di S1 dan S2 itu sama semua ya mulai dari masalah kemudian cari aturan di analisis lahir kesimpulan coba perhatikan hanya di kotak kedua yang beda ya nah itu saja bedanya jadi S2 itu harus lengkap ya aturan asas teori itu nanti yang menjadi landasan teorinya jadi landasan teori itu bukan hanya teori jadi landasan teori itu ada dasar-dasar pijakan yang sudah tersedia jawabannya terhadap masalah itu tetapi kan sudah ketinggalan jadi diadakan riset kembali jadi teori itu tersedia jawabannya tapi belum lengkap makanya diadakan riset jadi perbedaannya hanya di kotak merah itu kalau tadi rules yang dipakai ini teori yang dipakai tetapi tetap ada aturan ya kalau teori semua dipakai jangan-jangan tesisnya 50 halaman saja kan perlu juga memperbaik jumlah halaman ya karena ada pembimbing juga dia timbang-timbang tesisnya ya masih ringan ini ya memang cara memperberat tesis kutip aturan dia tau aturan ini aturan itu jadi panjang halamannya kalau teori agak berat panjang halamannya ya kira-kira begitu ini setiga jadi nah bagaimana mencari masalah ya pertama saya jelaskan di buku itu modal D1 itu adalah legal gap ya kesenjangan dasolin dengan dasain orang mengatakan itu masalah tetapi ketika masuk S2 itu tidak cukup lalu kita fokus kita fokus mencari sebab-sebab terjadinya masalah ada masalah cari sebabnya ya misalnya tetangga naik pangkat ibu naik tensi ya kan tetangga beli mobil ibu yang kepanasan tetangga beli kulkas ibu yang kedinginan ya itu sebab-sebabnya ya jadi ada tiga sebab hubungan tetangga setelah kita tahu sebab-sebabnya berapakah kepentingan kita untuk merumuskan masalah kalau dua cari dua sebab ya bukan banyak sebab ya ada delapan ada sembilan nah sekarang kita tentukan sebab sesuai dengan jumlah rumusan masalah dua sebabnya sesudah dapat sebab langkah berikutnya adalah singgah cari teori ya ketika tadi kasus Sambu oh tentang kewenangan tentang kepastian tentang perlindungan macam-macam sebabnya ya kita fokus pada dua sebab fokus mengenai kewenangan dan pengawasan ya sebabnya ya sekarang singgah cari teori kewenangan singgah cari teori pengawasan ya jadi singgah cari teori dulu sesudah cari teori dapat teorinya terutama teori berikutnya berikutnya adalah pernahkah topik ini diteliti diminta membaca tesis terdahulu ini standar tesis dan juga standar tulisan tulisan itu lebih ketat lagi pernahkah ini dilakukan riset mana datanya nanti dikutip di latar belakang bahwa sudah pernah ada yang menulis pertanyaan berikutnya kalau begitu dimana bedanya jadi teman-teman terutama mahasiswa ini ketika bicara apa bedanya disitu kita menuju sebuah temuan baru sebuah novelty nah ini biasa kalau di tempat kami itu kalau ujian karena juga susah dibedakan mana menguji dan mana menyiksa ini biasa ada ibu-ibu kalau bertanya Pak ini anak S2 seperti yang dihadapi dokter nah kenapa tidak berhenti bertanya ini senang sekali kalau mahasiswanya tersiksa dalam ujiannya berapi-api buah tersenyum kalau mahasiswanya tidak bisa menjawab saya bilang orang sakit ini mestinya tanya mahasiswa dia bisa jawab ya saya tidak nyinggung ya cuma di tempat saya begitu jadi yang selalu ditanya itu apa temuannya nah isu menjawab saya lihat-lihat ini antara jawaban dengan pertanyaan tidak ketemu jawaban salah pertanyaan juga salah dokternya mengangguk ya ini biasanya soal temuan jadi apa itu temuan di dalam buku saya saya terangkan begini ketika membaca tesis sebelumnya disitu ada lima potensi temuan minimal jadi apa yang membedakan dulu pertama judul boleh sama judul boleh sama tetapi mungkin teori yang digunakan usahakan berbeda kan banyak teori ya tadi bicara pengawasan mungkin di tesis terdahulu itu tiga teori pengawasan nah pertanyaan berikutnya ini tiga mau diganti semua atau mau ditambah atau mau dikurangi ya itu dimodifikasi ya jadi jangan sampai sama ya diganti ditambah jangan dikurangi ya nanti malah masalah ya diganti sebagian diganti semua ya tidak sama kalau ganti istri mas ya ganti semua ya kalau teori sebagian saja sebagian satu diganti atau dua diganti sehingga terlihat disana ada konsep baru konsep baru itu modifikasi itulah yang akan diarahkan menuju temuan teori dulu ya yang kedua adalah penggunaan metode metode ini biasanya kan terbatas kalau bukan normatif ya empirik atau hukum empirik terbatas pilihannya jadi ini boleh ditinggal ya nah yang ketiga pendekatan pendekatan ya maaf ini kebetulan di buku itu saya tawarkan 10 pendekatan untuk penelitian normatif tiga baru yang tujuh itu hampir semua di buku penelitian menggunakan pendekatan kasus undang-undang konsep sejarah perbandingan filsafat saya tambah pendekatan teori jadi pendekatan teori ini hal baru menurut saya ini harus digunakan oleh mahasiswa pasca karena nanti menggunakan teori jadi pendekatan teori itu yang baru ya untuk normatif sedangkan untuk penelitian empirik kami tawarkan tujuh pendekatan sependek pengetahuan saya itu tidak ada buku penelitian yang menawarkan pendekatan untuk penelitian empirik ada buku kami di bab 5 itu tujuh ya kalau anda mau kaji jenderal sambal kasusnya ada pendekatan di situ beda pangkat beda penanganan ya kalau sambal yang korban mungkin cuma dua minggu selesai ya cuma sambal pelakunya sudah dua bulan kan selesai ya coba diganti itu namanya ada pendekatan struktural ya saya bahas struktural pluralisme konflik ada semua dan baru semua ini kecermatan kita menggunakan pendekatan yang berbeda kalau dia satu biasanya dua saja ya pendekatan kasus pendekatan undang-undang boleh anda tambahkan ini dengan pendekatan lain kalau masuk pendekatan teori anda kutip buku 2021 pasti baru nah biasanya mahasiswa untuk rumusan masalah satu itu normatif ya rumusan masalah kedua terutama profesi selalu rumusan masalah keduanya itu pelaksanaan ya empirik ya karena mungkin diangkat topiknya dari pengalaman sehari-hari ya praktik jadi pelaksanaan itu menggunakan pendekatan empirik jadi gabungan ya jadi pendekatan bisa berpotensi berbeda sehingga bisa menuju temuan yang keempat tahunnya kemarin ada teman yang mengkaji mengenai kinerja perempuan parlement periode sekian anda cari periode lebih baru tentu beda lagi hasilnya mungkin ada populasi dan sampel dibedakan ya mungkin usianya latar belakang pekerjaannya cendernya ya itu bisa menjadi pembeda jadi kalau mau menuju temuan pastikan dulu ada yang berbeda ketika ada yang berbeda apa solusi yang anda tawarkan teorinya lebih baru pendekatan lebih baru tahun yang lebih baru kemudian populasi dan sampel yang berbeda itulah dasar melahirkan temuan atau novelty jadi jangan langsung ditanya mana novelty nya anda baca kesimpulan bukan itu sebenarnya jadi dirancang dari awal mudah-mudahan tidak terlambat ketika nyusun proposal pastikan bedakan dulu bagaimana tesis terdahulu dan bagaimana rancangan tesis anda sebelum menulis bikin pertanyaan dulu ya dan ketika nanti merumuskan masalah pastikan itu merumuskan masalah bukan cuma membuat pertanyaan sering terjadi rumah sama masalah itu cuma buat pertanyaan apakah mengapakah ya kan bagaimanakah kan tidak mungkin anda ganti mungkinkah itu kan stinking punya ya bukan peneliti punya biasa ada rumuskan masalah panjang sekali tapi itu bukan rumuskan masalah hanya bertanya saja bagaimana tata cara penangkapan menurut KUHP undang-undang sekian itu bertanya namanya jawabannya bukan KUHP tidak usah diteliti kan jadi penelitian itu adalah paling tidak menghubungkan sebab dan akibat apakah sebab apakah pendidikan misalnya apakah beda pangkat pelaku dan korbannya mengakibatkan kau sampai berbelit-belit bisa dihukur ya itu jadi sebab menjadi menuju akibat nah faktor sebab inilah yang diambil dari teori makanya di S2 ketika merumuskan masalah itu sudah kelihatan teori yang digunakan bagaimana pengawasan preventif oh berarti teori pengawasan ya di landasan teorinya harus bicara pengawasan rumusan masalah dua bagaimana perlindungan hukum represif oh berarti teori perlindungan jadi tidak hanya bertanya tapi dicocokkan dengan teori yang digunakan jadi teori itu menjadi penyebab pastikan seluruh teori itu muncul di rumusan masalah sebagai faktor penyebab dihubungkan dengan akibat kira-kira seperti itu itu mengenai potensi lahirnya temuan jadi pastikan anda tadi setelah tahu sebab-sebabnya sehingga cari teori kemudian sehingga cari riset sebelumnya sehingga terjadi perbedaan kenapa perlu membaca tes sebelumnya ada dua hal mencegah plagiasi dan mencegah duplikasi bacaan itu pastikan tadi petakannya apa perbedaannya dan mana tawaran anda yang paling besar perluannya melahirkan temuan dua teori dan pendekatan saya ulangi teori dan pendekatan hitam berpotensi itu hal-hal yang mendasar ya di dalam penelitian tesis ya jadi ciri dari teori mengatasi sebab kemudian lahirkan novelty kajian teoritis saya kalau menguji membimbing saya katakan kepada mahasiswa tidak boleh ada nama undang-undang dijudul kalau S2 ya kan itu seperti mahasiswa S1 ya jadi bukan undang-undang mau diuji ya tapi teorinya ya kemudian nanti anda meneliti kemudian nulis tesis menulis artikel ya A2 sudah terangkan tadi A ini yang anda hati-hati tolong nanti tesisnya salah satu yang bedakan dengan skripsi itu jangan terlalu dominan aturan-aturan dibuat ya jadi teorinya asasnya baru aturannya jangan aturan melulu ya teori dulu asas baru undang-undang ya pendalam teori-teorinya sudah nah ini tadi mengenai pengusahaan metode pastikan tadi anda pertajam melalui pendekatan bukan hanya mempertajam juga menjadi pembeda pembeda dengan tesis sebelumnya ya problem-problem tesis mahasiswa kadang tidak terlalu banyak membaca riset sebelumnya jadi dia merasa selalu dia memulai ibarat pelari estafet pastikan anda urutan pelari keberapa kalau ada pelari kedua berarti ada pelari sebelumnya ya nah dicantumkan di situ agar tidak terjadi namanya pengulangan apa isunya apa masalahnya tadi ya cari sebab-sebab timbunnya masalah itu yang paling sederhana mencari masalah ya faktor penyebab kemudian ambil sesuai dengan jumlah rumusan masalah bagaimana cara mencari kesenjangan riset tadi sudah dibicarakan baca tesis terdahulu pastikan tadi lima hal itu bisa dibedakan kesenjangan analisis nah tadi referensi ya pastikan referensinya baru lebih baru daripada tesis yang mau dibaca ya itu dan anda menemukan kebaruan tentu didukung oleh referensi yang baru jurnal buku dan sebagainya ya pastikan dia lebih baru dan dasar teoretiknya bukan hanya teori tapi konsep definisi dan pengertian teori-teori yang relevan asas-asas hukum prinsip-prinsip hukum dasar hukum jurisprudensi ketika nanti menyusul landasan teori dan ketika mengutip teori dari buku itu juga boleh mengutip teori dari tesis sebelumnya jadi supaya sedikit tinggi nilainya satu kutipan itu jangan hanya satu sumber bisa banyak sumber satu footnote dua buku tiga jurnal dua tesis ya jadi kelihatan itu bagus ini bahasanya mahasiswa di tempat kami bro satu kutipan satu sumber jadi satu kutipan bisa banyak sumber ini namanya mahasiswa yang paham mengenai sesuatu yang dia dijadikan landasan jadi tesis sebelumnya boleh dikutip di landasan teori supaya lebih kuat ya kemudian tadi soal pendekatan sudah disampaikan ya nah sekarang analisis landasan teori itu wilayah dimana anda belum bisa berpendapat ya hanya mengutip saja tidak ada pendapat anda disitu jadi hanya memperkuat sumber bacaan waktu memasuki analisis dan pembahasan disitulah wilayah anda ya yang saya ingatkan pertama perkuat analisis kan nanti di tesisnya itu mau dihitung bagaimana tingkat kesamaan ya similaritasnya setiap kampus punya kajian beda-beda ya 30% tidak boleh lebih sama juga nanti jurnal tidak boleh di atas 25% bagaimana teknik mensiasati ini pertama usahakan kutipan tidak langsung parafrase jangan sering-sering mengutip yang langsung termasuk aturan tata cara pengangkatan notaris pengganti ada 9 syarat yang anda mau bahas hanya 2 tidak usah dikutip semua terdapat 2 syarat antara 9 ya ini syarat itu saja yang dikutip jangan kutip 9 itu kutip saja yang mau dijelaskan ya jadi pembahasan yang bagus itu hindari banyak butir termasuk tadi aturan dikutip semua dikutip jelaskan hanya satu itu kalau aturan kalau mengutip pendapat ikuti pendapat ikuti analisis pendapat analisis dibantu tabel dibantu wawancara dibantu hasil questionnaire jangan seperti tukan jahit menurut Sojono Sukanto diperkuat oleh Sajipto dipertegas oleh Sutanyo nanti ditanya apa pendapat mu diperkuat dipertegas tidak ada pendapatnya sebenarnya ya atau jangan terlalu semangat pendapat saya ini disetujui oleh Hans Kelsen eh kapan kau lahir ini sebenarnya ya jadi usahakan kutipan tidak langsung parafrase ya jadi kutip analisis kutip analisis hidup kuntabel hasil wawancara dan questionnaire itu analisisnya kemudian novelty dengan tadi membaca riset terdahulu kuat sekali anda menuju sebuah temuan ya novelty-nya kuat ya makanya temuan itu bisa didesain sebelum penelitian jangan sudah-sudah penelitian bahkan tidak jelas apa temuannya jadi menurut saya desain itu temuan sebelum penelitian ya jadi teori pendekatan tahun tempat populasi dan sampel itu yang menjadi faktor perbeda untuk menuju novelty-nya ini hanya tambahan penjelasan saja silahkan baca lengkap di buku ini ya apa itu legal gap ini modal S1 modal pasca di sebelah kanan ini kesenjangan riset dan kesenjangan analisis khusus kesenjangan analisis karena nanti ini anda baca banyak buku ya ya tentu ada buku utama ada buku pelengkap ya mungkin pelengkapnya buku pelengkap penderita saja ya mungkin lebih panjang nama bukunya daripada yang anda kutip saya kan pembiunya bilang harus ada 50 buku ya yang cuma 10 yang utama ini yang 40 itu kutip sana sini saja ya jadi untuk analisis gapnya ini adalah semua buku-buku terbaru buku-buku utama buku-buku yang terlengkap itu kutip di latar belakang kutip di pendahuluan ya sama dengan jurnal lebih kencang lagi kalau anda punya nanti referensi di jurnal 15 semua yang baru itu masuk ke latar belakang kalau perlu footnote pertama 2022 jangan footnote pertama 1982 ya jadi yang terbaru kencang sekali karena latar belakang ini pintu masuk ya bukan sekedar kutip sana sini ya karena itu penting bahwa anda mau mengadakan penelitian ada masalah yang mau ditangani dicari solusi dengan referensi yang baru itu munculkan di latar belakang baik di tesis maupun di tulisan jurnal jadi mungkin yang ada kaitan dengan penelitian ya nah kemudian kita masuk sedikit mengenai artikel ya sudah tadi ya sudah lengkap penelitiannya ilmunya meneliti ada hasilnya hasil penelitian ini mau digunakan untuk menyusun artikel jadi artikel itu sumbernya sama sama saja ya menggunakan riset terdahulu kemudian jurnal-jurnal yang utama dan referensi lain itu ada sembilan kelompok ya buku jurnal prosiding artikel laporan penelitian tesis ya perundang-undangan putusan peradilan di apa internet medsos semua bisa masuk ya koran majalah ya itu bisa masuk sebagai bahan-bahan primer ya sekarang kita masuk bagaimana masa ada waktu ya ini baru yang kedua ini bagaimana menyiapkan artikel yang bagus ya pertama tadi misalnya anda sudah bikin artikelnya ya anda bikin artikel mau dikirim kemana ini bisa cari dulu jurnal kira-kira yang bisa masuk tulisan anda buka jurnalnya buka fokus and scope-nya buka ruang lingkup-nya adakah tulisan anda ini yang relevan dengan adakah jurnal itu relevan dengan tulisan anda ada tulisan yang gagal diterima bukan tidak bagus tidak ada ruang lingkup-nya tidak boleh dihubung-hubungkan ya harus pasti nanti misalnya anak kecil apa hubungan apa hubungan matahari dengan pulpen tidak ada hubungan terlalu jauh ya anak kecil bilang oh ada di matahari ada diskon oh betul juga ya itu ada hubungannya ya jadi jangan cari yang jauh hubungannya jadi buka ruang lingkup jurnal itu setelah buka ruang lingkup-nya pelajari petunjuk penulisannya ya kemudian pelajari berapa kali terbit setahun jangan cari jurnal yang cuma dua kali terbit setahun tiap terbit enam tulisan kapan anda masuk tulisannya ya cari kalau perlu enam kali setahun tiap terbit dua puluh ya jadi seratus dua puluh anda boleh antri di situ itu salah satu cara kemudian substansi nah ini substansi sedikit saya uraikan pertama tulisan yang bagus itu fokus pada satu gagasan ya maaf kalau ada disini keluarga dokter ya bisakah anda bedakan dokter umum dengan dokter ahli ya dokter umum dengan dokter ahli candaan bu ya ini tidak serus ya dokter umum itu tahu sedikit tentang yang banyak ya tidak tahu semua penyakitnya ujung kaki sampai ujung rambut tapi sedikit-sedikit makanya kalau anda berobat dokter umum dikasih banyak obat diikuti banyak doa semudahan Pak Haji cocok obatnya ya emangnya kita ini kelinci percobaan ya emangnya dokter umum ya tidak ada periksa darah tidak ada ya kasih obat kalau dokter ahli oh tidak langsung dikasih obat periksa ini periksa itu macam-macam periksa ya baru kasih obat patent mahal lagi tidak perlu baca doa ya nah dia sudah yakin itu ahli makanya teman-teman itu ahli mata tidak boleh tangani kandungan apa kira-kira bu sehingga ahli mata tidak boleh tangani kandungan ahli kandungan tidak boleh tangani mata karena beda cara bukanya ya ini yang belum ini yang belum kandungan tidak bisa nyampung ya yang sudah kandungan saja bu ya makanya ibu cepat tersenyum ya kalau ahli mata buka objek dari atas ke bawah bu ya kalau kandungan kiri ke kanan ya coba ahli kandungan buka mata anda dia buka begini matanya ya rusak itu mata itu ahli namanya jangan ditulis tadi mata kandungan ya nanti pulang ditanya suaminya cerama apa ini ya jadi itu keahlian jadi tulisan itu fokus pada satu gagasan tahu banyak tentang yang sedikit karena itu isi tesisnya copot saja satu rumusan masalah bukan tiga rumusan masalah satu saja ya baru itu yang disesuaikan ya oke kemudian harus ada hal baru tadi sudah gampang anda mempersiapkan hal baru ya berikutnya perhatikan referensi tadi sudah ya bagus tesisnya jurnanya juga akan bagus ya novelty nah sekarang di bawah standar tulisan kita mulai dari standar judul ya ini lompat sedikit ya pertama apa judul yang bagus judul itu kira-kira di jurnal rata-rata 12 sampai 14 kata tesisnya panjang ya bisa 20 kata ya nah ini bagaimana meringkas bagaimana meringkas judul tesis menjadi judul artikel ada lima penumpang yang turun pertama tanpa subjudul tidak ada telah putusan PN Semarangnya itu hapus yang kedua tidak ada akronim tidak ada KPK ya tidak ada BPK ya jadi pemberantasan korupsi saja tidak ada akronim di judul yang ketiga usahakan tanpa nama aturan tidak ada berdasarkan undang-undang berdasarkan PERMA tidak ada ya jadi tidak ada aturan di judul nah aturan itu usahakan tidak muncul di tiga tempat pertama di judul kedua di kata kunci nah kata kunci usahakan tanpa aturan yang ketiga di kesimpulan ini yang paling sering ya hampir seluruh penulis Indonesia kalau bikin kesimpulan selalu diikuti dengan nama aturan blablabla sebagaimana diatur pasal sekian padahal dia sudah bahas di dalam jadi jangan lagi nama aturan muncul di kesimpulan saya tidak tahu kalau di tesis ya tapi jurnal jangan ya jadi tiga tempat jangan muncul nama aturan judul kata kunci dan kesimpulan penumpang ketiga yang turun usahakan tanpa lokasi riset misalnya penelitian di kantor pengadilan negeri Semarang hilang lokasinya ya jadi tanpa lokasi jadi sudah empat ya tanpa subjudul tanpa aturan tanpa akronim tanpa lokasi kata-kata di depan itu jangan mendayu-dayu seperti jurusi netron ya analisis kajian telah studi itu hilangkan di jurnal kalau perlu kata-kata pertamanya itu provokasi inkonsistensi pro-kontra hukuman mati orang membaca oh pro-kontra hukuman mati ya pas dibaca tidak jelas mana pro mana kontra ini namanya kemenipu pembaca inkonsistensi putusan peradilan tidak jelas juga yang mana tidak konsistensi tapi itu sudah memancing orang untuk membaca jadi jangan misalnya tugas dan kedudukan pengadilan agama dalam proses perkahwinan jangan begitu ya itu pidato kawan namanya itu ubah menjadi potensi kawin sesama jenis oh banyak pembacaan jangan juga terlalu provokatif ya sehingga orang susah membaca misalnya bikin judul bernapas dalam lumpur wah maksudnya judulnya ini tidak jelas ya jadi jangan terlalu provokatif juga boleh provokatif itu judul ya kemudian yang kedua nama penulis ini soal nama penulis itu kalau anda menulis artikel usahakan datang disini ditulis dengan tim pembimbing ya jadi tulis bersama dengan tim pembimbing bahkan boleh masuk tim penguji tim penguji boleh masuk pak bahkan aduk kawan saya tanya siapa ini kok masuk saya periksa dulu tulisannya di UNAS saya periksa semua artikelnya siapa ini nama kok bukan sarjana hukum sarjana ekonomi lagi oh dia berkontribusi provok apa kontribusinya berkontribusilah apa yang jelas dan siapakah sebenarnya ini bilang maaf istri saya dari tadi baru putar-putar disitu jadi apa kontribusinya saya bilang kau saya menulis dia pijat saya dari belakang oh pijatan dia punya kontribusi dia bilang tidak saling memijat ini oh tidak provok saya yang dipijat syukurlah jadi boleh masuk orang yang berkontribusi kalau di tesisnya itu pembimbing dan penguji saya tidak tahu mas Andrea bagaimana urutannya sebenarnya provok bisa itu kan mereka ini mau diberi serat keterangan untuk syarat ujian dosennya mau gunakan untuk naik pangkat jadi boleh saja dosen penulis pertama sepanjang itu tidak jatuh provok ya makanya saya bilang jangan tulis disitu mengisah penulis pertama menulis bersama jadi dia boleh pertama boleh terakhir karena ada cuma ujian kan yang memperiksa hanya mas Dr. Danang yang memperiksa itu ya oh sudah lah menulis syarat ujian nah dosen mau dipakai naik pangkat jadi boleh saja dia urutan pertama ya masanya urutan terakhir tetapi dia menuliskan email korespondensinya nah ini Bapak Ibu teman-teman dosen ini ada pengertian istilah penulis pertama dan penulis utama penulis utama dua penulis urutan pertama atau bukan urutan pertama tapi dia penulis korespondensi jadi misalnya mahasiswa dia urutan terakhir karena hak jadi dia menulis utama dia terakhir tapi dia penulis korespondensi yang berkomunikasi dengan editor jurnal jadi semua pemimpinnya di depan itu boleh saja tidak melanggar ya nah kecuali kalau aturannya mengatakan harus penulis pertama itu melanggar ya tapi sepanjang tidak ada tidak apa-apa juga itu yang terkait dengan penulisan ya jadi tulis nama tulis nama ya bisa sendiri bisa rombongan ya yang penting tulisan itu tanpa gelar tanpa titel tanpa subjek jadi tidak ada mahasiswa tidak ada dosen hanya tulis disitu program magister kenotariatan efak umnisula jalan ini selesai disitu ya tidak ada titel tidak ada gelar ya tidak ada dosen tidak ada mahasiswa bisa dipahami ya paham ya ini menganggut tanda mengerti atau menghormati pembicara ya apa yang tidak menghormati ya pura-pura aja mengerti gak apa-apa ya karena nanti mas dana lirik-lirik ya ini pura-pura menganggut gini ya oke sekarang abstract nah ini perhatikan ya banyak abstract saking abstractnya abstract betul ya ini sering terjadi enggak jelas abstractnya kenapa abstractnya jelas ya bukan itu maksudnya abstract itu ada standarnya pertama abstract itu bukan ringkasan jadi nanti tesisnya kan ada abstractnya juga ya ada tujuan ada metode ada hasil ada kesimpulan mungkin frog ke depannya supaya maizwa kita mas Danang ya dan mas Andre ini lagi ditawarkan bisa kan nanti di pedoban penulisan tesis itu juga menyertakan temuan jadi hasilnya dan temuannya ketika mereka mengalihkan ke tulisan jurnal enggak usah cari-cari mana temuannya karena hampir seluruh penulisan tesis tanpa temuan hanya tujuan metode hasil kesimpulan kata kunci nah kalau mau ditambahkan untuk peluang internal saja Prof ya jadi tambahkan hasil penelitian dan temuan karena jurnal-jurnal itu yang yang dicari temuan bukan bukan kesimpulannya temuan yang dicari apa findingnya tulisan Anda jadi kalau boleh di pedoban akademik itu mencantumkan juga temuan supaya mudah dialihkan ke sebuah tulisan dan barangkali ya kalau ada proses pembimbingan nanti pembimbingan juga mana temuan ini jadi abstrak supaya tidak abstrak ada standarnya pertama ada standar tujuan tujuan penulisan jadi sebut disitu penulisan ini bertujuan satu kalimat apa metodenya tulisan ini menggunakan pendekatan teori tanpa penjelasan tanpa penjelasan satu kalimat berikutnya hasil-hasilnya dan temuannya ini biasa misal kami Pak Pak Ibu saya tanya temuan ini temuan bukan temuan tapi kan ada kata-katanya temuan oh ya ya sudah gugur kajibannya temuannya adalah bukan temuan tapi kan sudah ada kata-kata temuan ini namanya iman yang paling lemah jadi ada temuan yang bukan temuan jadi tujuan satu kalimat metode satu kalimat tidak ada uraian hasil-hasil penting dan temuan bisa dua sampai tiga kalimat mestinya bagian ini yang panjang bukan latar belakang yang panjang kemudian kesimpulan itu yang wajib yang mubah itu boleh tambah latar belakang tidak semua jurnal membolehkan latar belakang kalau ada jurnal hukum di tempat lain meminta latar belakang bikin latar belakang tetapi satu kalimat saja ya yang wajib hanya empat ya tujuan metode hasil temuan kesimpulan latar belakang itu mubah saja sifatnya oke itu abstrak biasanya abstrak itu ada petunjuknya minimal sekian kata maksimal sekian kata itu dipelajari ya rata-rata Indonesia jurnalnya itu 200 sampai 250 kata ya jadi itu isi abstrak kemudian berikutnya kata kunci saya percepas sedikit ini kata kunci jadi kata kunci itu kata ya bukan kalimat pendek ada kebiasaan mahasiswa kata kuncinya itu judulnya dipengkal menjadi tiga menjadilah kalimat pendek jadi kata ya kata atau frasa misalnya kawin perkawinan undang-undang perkawinan tidak boleh kawin lagi masih boleh terpaksa kawin boleh ya akhirnya kawin boleh juga ya kawin di Semarang tidak boleh itu lokasi ya jadi kata kunci itu hindari akronim hindari nama lokasi hindari nama aturan ada yang paling butuh ketatian bukan koma tetapi titik koma ya ini memang artikel sedikit agak ribet ya makin tinggi sintanya makin menjadi-jadi dia jadi jangan bikin kesalahan sedikit pun kalau tulisannya boleh terima ya sama juga pesannya ibu itu kepada suaminya pak jangan bikin kesalahan sedikit pun kalau banyak kesalahannya pak itu 12 berondongan pertanyaan kalau pulang ya kalau dari kesalahannya cukup 3 pak dari mana ya kalau banyak pertanyaannya banyak makin lama pulangnya makin banyak pertanyaan itu kata kunci sekarang pendahuluan nah pendahuluan apa intinya 5 sampai 7 paragraf saja 5 sampai 7 paragraf kalau tes itu kan 20 paragraf penggal menjadi 5 sampai 7 tiap paragraf cukup 3 sampai 4 kalimat jangan sampai 1 kalimat jangan terlalu pendek jangan terlalu panjang sama-sama bisa menyiksa orang ya begitu mas Andrea terlalu pendek bagus pak ya ini bukan porno ya ini ilmiah ini terlalu pendek ada juga yang tidak suka ya terlalu panjang juga anda suka bu ya jadi pastikan ini paragraf ini bu kalimat maksud saya itu satu paragraf jangan satu kalimat pendek jadinya satu paragraf jangan 20 kalimat panjang jadinya kenapa ibu tersenyum terus ini kayaknya ada masalah-masalah internal ini jadi cukup 3 sampai 4 kalimat setiap paragraf setiap paragraf usahakan ada kutipan usahakan ada kutipan ini ada tradisi penulis Indonesia kenapa tidak ada kutipan di paragraf pertama karena yang dia kutip itu tujuan negara di alina keempat pembukaan mau kutip dimana kira-kira tujuan negara adalah melindungi segenap bansa seluruh tumpah darah memajukan kesejahteraan umum tidak ada kutipannya jangan berputar-putar ya buang ini di antara 5 sampai 7 paragraf pastikan 2 paragraf pertama itu masalah makanya ditanya dimana masalahnya jurnal tesis kan kelihatannya rumusan masalah terus dimana masalahnya artikel masalah artikel itu adalah kalau di tesis anda 3 rumusan masalah atau 2 ya itu masuk di paragraf pertama jadi semua masalah-masalah tadi masuk di paragraf pertama tadi ya naik tensi tetangga kedinginan kepanasan itu paragraf pertama tiga masalahnya masalah yang mau dituliti yang mau dicarikan solusi di paragraf kedua jadi paragraf kedua itu hanya satu masalah namanya tesis statement masalah yang mau diselesaikan itu di paragraf kedua lalu untuk apa semua dimuat di paragraf pertama menunjukkan itu penting oh banyak masalahnya ya dan hanya satu mau diselesaikan itulah hakikatnya sebuah artikel ya jadi menyelesaikan satu problem besar jadi dua masalah dua paragraf pertama masalah tiga paragraf berikutnya solusi paragraf ketiga solusi yang ada pada tesis sebelumnya ya misalnya teori yang dipakai pendekatan yang digunakan metode yang digunakan itu dimuat disitu paragraf kelima apa kelebihannya tesis itu apa kelebihannya dan apa kelemahannya untuk apa disebut kelemahannya itu yang mau diatasi itu tadi kesenjangan riset kemudian paragraf ke enam apa solusi anda oh teori yang lebih baru perdekatan yang lebih baru yang ketujuh apa tujuannya jadi di di jurnal itu tidak ada kata-kata di atas ya di atas di samping di dalam tidak ada menurut artikel ini dan menurut tulisan ini ya jadi paragraf terakhir tujuan tulisan ini bertujuan mengevaluasi langkah-langkah kebijakan misalnya tujuan nah jurnal yang bagus tujuannya di tiga tempat pertama di paragraf terakhir pendahuluan kedua urutan pertama astrak kalau tidak ada latar belakang yang ketiga tujuan itu dijawab di kesimpulan jadi kesimpulan di jurnal bukan menjawab perumusan masalah tapi menjawab tujuan perhatikan kata-kata itu di paragraf terakhir pendahuluan dan harus juga sama di urutan pertama astrak jadi tiga muncul ya nah sama tadi temuan temuan itu muncul di empat tempat kalau kuat judulnya bikin temuan di judul ya kegagalan pemerintah mengatasi kenaikan BBM kegagalan itulah temuannya tapi muncul di judul ya jadi yang kuat judulnya jadikan temuan yang kedua temuan itu tadi temuan tadi itu di paragraf tiga empat temuan sebelumnya yang ketiga temuan itu ada di astrak ya hasil penelitian dan temuan temuan yang paling utama dibahas di pembahasan itu harus jelas apa temuan anda apa dasarnya ya dan bagaimana membandingkan temuan anda dengan temuan sebelumnya nah itu tempatnya temuan jadi tiga tadi ya judul sorry nama aturan tidak muncul di tiga tempat judul kata kunci kesimpulan tujuan muncul di tiga tempat paragraf terakhir pendahuluan urutan pertama astrak dan kesimpulan temuan muncul di empat tempat di judul kalau tidak kuat tidak apa-apa tapi harus muncul di astrak harus muncul di astrak karena orang membaca tulisan itu yang pertama dia baca astraknya ya muncul di situ kemudian muncul di pendahuluan muncul di pembahasan itu kira-kira kriteria untuk mengukur sebuah tulisan yang bagus pada tiga hal ya belum yang lain-lain itu pendahuluan kemudian kita masuk metode sedikit metode tidak masalah ya ambil semua dari tesisnya masuk di metode kecuali kalau rumusan masalah satu dan dua beda metode ya satu saya diambil buang yang tidak digunakan yang berikutnya pembahasan bagaimana meringkas pembahasan ini ya yang biasanya panjang dari 60 halaman menjadi 6 halaman pertama buang semua definisi dan pengertian karena ini yang memperpanjang jumlah halaman ya definisi dan pengertian buang kutipan-kutipan yang tidak perlu buang tabel-tabel yang tidak relevan ya nah untuk tabel nanti setiap mengutip tabel ikuti penjelasan di bawah jangan berurut tabelnya tidak ada penjelasannya dan jangan masukkan tabel di ujung pembahasan ini biasa ditulisan tabel langsung masuk kesimpulan jangan ada tabel di ujung pembahasan tabel pembahasan baru tutup ya jangan tabelnya dibawa perhatikan standar tabel kalau anda buka jurnanya air langga kalau dia dua kolom agak susah bikin tabel kalau anda kiri ke jurnanya jambi misalnya satu kolom mudah bikin tabel jadi jangan paksakan tabelnya coba perhatikan jurnal itu kalau dua kolom sulit bikin tabel ya karena kan dua begini ya susah tabelnya kalau begini tulisannya satu saja ke bawah itu mudah bikin tabel ya pastikan tabel itu ada standarnya hanya garis horizontal tidak ada garis vertikal judul tabel di atas judul gambar di bawah judul diagram di bawah pernah ada yang tanya bagaimana foto keluarga Pak simpan di rumah saja dosa di ringkas standar ya oke itu pembahasan kemudian yang terakhir kesimpulan kesimpulan itu cukup satu paragraf satu paragraf ya buat ringkas dan padat ya cukup tiga sampai empat kalimat yang dihindari adalah jangan jangan membuat aturan di kesimpulan jangan membuat ulasan baru jangan membuat komentar baru tidak ada yang baru ya yang intinya menjawab tujuan itu kesimpulan yang bagus tidak ada butir-butir ya satu dua tiga itu hanya di tesis di jurnal tidak ada butir-butir sesudah ada kesimpulan bisa ucapan terima kasih ada jurnal yang membuat ucapan terima kasih tapi tidak wajib karena namanya tamu yang baik ikuti juga tuan rumahnya kalau tuan rumahnya meminta ucapan terima kasih bikin tapi ada kriterianya pertama jangan bikin ucapan terima kasih ke pengelola jurnalnya kan biasa bu ya saking gembiranya ya terima kasih sudah menerima tulisan saya oh tidak boleh jangan terlalu panjang juga pernah ada kawan pak dia dapat beasiswa dari menteri kemudian bikin riset di rumah jurnalnya pencapan terima kasih apa mulai dari Presiden RI Joko Widolo Wapres Maruf Amin Menko apa Menko Budaya ya Menteri Pendidikan Rektornya Dekannya saya bilang sekalian tetangga saya kasih masuk di situ panjang sekali ya singkat saja pemerintah RI atas bantuan beasiswa ada bertanya juga bisakah juga nama suami ikut-ikut dibawa situ tidak usah itu urusan rumah tangga saja ya jangan bawa-bawa ke jurnal ya itu standar ucapan terima kasih kemudian terakhir daftar pustaka coba perhatikan teman-teman daftar pustakanya orang ya ada yang mengelompokkan dia hanya urut alfabetis digabung di situ mau buku mau jurnal mau prosiding digabung urutannya alfabetis ada juga yang kelompok jurnal dulu prosiding artikel baru buku peraturan paling bawah ini diikuti ya tidak boleh bikin saudara sendiri diikuti semua ini kalau mau diterima tulisannya ya karena makin tinggi derajat sintanya tentu dia makin ketat itu kira-kira cerita cepat ini kan misalnya 2 jam 2 jam disingkat menjadi 1 jam cerita mengenai bagaimana standar sebuah tulisan yang berlaku di seluruh dunia mau di Harvard mau di Jakarta mau di Uni Sula sama semua hanya beda-beda tipis saja ya standar mengenai tulisan ya mudah-mudahan ini 2 materi metode riset dan metode penelitian bisa memancing kita untuk sedikit diskusi dan tanya jawab ya dan 2 materi ini juga disampaikan oleh Bapak Ketua Prodi itu sudah ada di dalam buku penelitian sudah dipesan untuk notarisnya tinggal nanti Anda baca ya Anda baca karena disitu di buku ini agak mudah Prof karena saya desain sesuai dengan kepentingan mahasiswa buat kepentingan dosen ya misalnya apa pendahuluannya ada tabelnya ini isi pendahuluan ini contoh rumusan masalah S1 S2 S3 ini contoh rumusan masalah normatif ini empirik ini contoh pendesain novelty ini pendekatan-pendekatan ini problem-problem yang sering muncul dalam riset dan di ujungnya adalah standar membuat artikel sama tadi ya mulai dari judul sampai daftar pustaka saya kira demikian sementara Prof saya kembalikan ke Bapak Moderator terima kasih Prof. Irwansyah materi yang sungguh sangat mendasar ya dalam rangka memperkuat pemahaman kita tentang strategi di dalam penulisan artikel termasuk juga di dalam pembuatan tesis silakan Bapak Ibu ada hal yang masih perlu pendalaman penjelasan atau ada hal yang ingin disampaikan yang lain terkait dengan topik kita adalah penulisan tesis dan penulisan artikel yang layak dimuat di dalam jurnal terakreditasi silakan ada silakan mas siapa ini mas Ong silakan dan sekarang lebih mudah kayaknya banyak kelihatan tadi ya Waalaikumsalam terlalu pertama saya mewakili teman-teman dari saya sekolah lagi ini sekolah ke-14 saya untuk menuntut ilmu karena berkaitan juga dengan pendalaman pengelolaan jurnal juga di MKN jurnal akta sandar konstatering di MH di bawah mas Andri sekarang di jurnal apa LDJ GDH di S3 JPH terus ICLR kurang satu pak S1 ini harus masuk pak siap 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 ya jadi pertanyaan saya hanya ada dua prof yang pertama adalah saya mendengar kemarin waktu seminar itu untuk jurnal karena kami pengelola jurnal yang masuk Sinta 2 itu kan sudah ada tiga kita mengajukan ke Skopus kalau misalnya tembus ke Skopus 1 artinya secara otomatis meskipun tidak direakreditasikan itu apa langsung naik ke Sinta 1 langsung yang kedua pertanyaan yang bagikan berada di lapangan yang tandus yang merindukan air hujan kira-kira ini kalau masukin bapak-bapak dosen dan ibu-ibu dosen serta teman-teman ke Hanref menunggunya berapa lama pak terima kasih pak karena berkaitan dengan peningkatan jumlah profesor di Uni Sula terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh langsung Prof. Irwan ini pertanyaan menjebak dari ya jadi dulu waktu kami bikin jurnal ini sebenarnya niatnya seperti itu dan mungkin karena niatnya tulus lalu kesampaian karena kami bikin dulu jurnalnya belas dendam saja ya tidak diterima akreditasi gara-gara tiga angka saja pak sudah panggul-panggul apa dulu kan masih cetak pak ya kita angkat itu pak sampai ke ditin tidak masuk kita bikin jurnal niatnya itu saja ya supaya jurnal pelan-pelan oh ada apa skopus ya ada apa skopus itu kita tularkan ke siapa saja yang berkenan jadi akhirnya kita dapat enam ya UI UNPA UNES UNES dan UNSRI itu semua dalam bimbingan kita ya nah kemarin saya berpikir ini undang sudah keempat keempat itu tidak bisa dipakai ke guru besar ya makanya saya kontak dengan pak jajaran bagaimana kalau kita ketemu di Bandung saja undang semua itu agar setidak terbik kuartidang seperti kami langsung ketiga supaya bisa dimanfaatkan oh dia senang diundanglah enam jurnal Indonesia minus MK kan MK kan tidak diundang kami yang undang fasilitasi ketemu sebenarnya anak muda aku bertemu disitu ya usahakan ku saling mengutip ini supaya tidak terbaca di skopus kan aturan orang hukum bisa disiasati ya kan begitu ya yang tidak bisa disiasati kan kita suci saja akhirnya saling mengutip Alhamdulillah itu kencang jadi ke depan ini semua lima ini bisa jadi ketiga semua tahun depan nah Alhamdulillah kami kemarin baru kemarin sebenarnya itu harlep di ketiga baru kemarin sebelum kami ke sini malah di pesawat tiba-tiba muncul kabar sudah ketiga nah ini ada yang kawan mengabari kami bahwa sudah jadi profesor menggunakan harlep saya tidak terpercaya ya belum terlalu percaya tapi saya pikir boleh juga sebenarnya karena kami ini mengutamakan proses Dekti itu dia buka prosesnya jadi kita keempat tapi prosesnya bagus setelah proses ketiga dipakai akhirnya mungkin dia menoloskan itu itu kira-kira gambarannya nah kalau pertanyaan misalnya ya hampir seluruh dokter di Indonesia ini maaf Bapak Ibu ya hampir semua dokter hukum Indonesia ini mengarah ke harlep ini dan kita ini dekanan sekarang tambah tambah kencang ini ya seluruh dekan seluruh dekan yang magul besar dia harus butuh semua ini saya bilang ke UI saja kita tidak ada hubungan ke UI kalau begitu begini sabar saja karena ini enam jurnal yang kita kelola kelompokkan ini tentu barangkali masih bisa mendengar dewan pembina ya sejauh ini dari Uni Sula butuh satu slip satu disitu kalau hal ini panjang ini urusannya sekarang memang doanya doanya seperti itu ya jadi doanya seperti itu dulu ya itu hal ini enam tulisan yang nanti sekarang sudah 200 itu pun disisakan pak tidak boleh orang unhas tidak boleh orang unhas pak itu bagus jadi tidak ada orang unhas kita sisakan dua luar dalam negeri empat luar negeri kalau tidak luar negeri takutnya juga ini bisa turun jadi itu kira-kira kita sih ada keinginan menambah nomor tapi jangan sampai menambah nomor banyak tulisan masuk kurang citasi turun kuartilnya itu kita pertahankan makanya kalau ini semua tetap istiqomah kerjasama UI 4 bisa terus naik ini tapi naik bersama saya bilang sama mereka kalau saya sendirian ini saya bisa di depan sendiri anda ketira-ketira di belakang saya tidak mau kita sama-sama saja ya tidak ada kompetitor kita semua berniat ini digunakan untuk calon grup besar di Indonesia itu niatnya saja tidak ada niat lainnya saya ini tidak ada kompetisi ya karena kita semua sama ini itu kira-kira langsung ya mudah-mudahan bisa digunakan oleh siapa saja terbit edisius itu dan tidak juga bisa satu terbitan itu ada kampus yang sama itu itu juga jadi bisa diselip satu-satu satu-satu dan sebagainya itu memungkinkan sebenarnya ya terima kasih terima kasih Prof ada lagi silakan Dr. Trubus terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh main point aja Pak ya berkait masalah cara penulisan citasi dia Pak citasi itu dulu pada kami debat apa yang jika memasukkan nama pengarang tahun ya ada lagi nama pengarang tahun dan halaman mana yang diikuti Pak masih Pak saya cek ini soal citasi itu tergolong kategori gaya masing-masing jurnal Pak tadi saya katakan how to site kan kalau jurnal itu biasa dia cantumkan gaya yang dipakai di halaman satunya itu ada empat di situ ya kata kunci genesis naskah genesis naskah ini Bapak untuk kira-kira kita ukur kalau saya kirim ke jurnal ini kira-kira berapa bulan bisa diterima kapan disambit direview di edit kapan dipublish itu ada kronologis ada genesis namanya di bawah itu ada how to site cara mengutip tulisan ini itu gayanya Pak jadi soal tahun ada kedua ada yang pakai kurung ada yang kelima ada judulnya miring yang penting jangan ada yang miring ya tulisannya miring saja itu gaya Pak jadi tidak ada yang sama tidak ada yang sama ada jurnal di Amerika tidak punya daftar pustaka tapi punya daftar isi seperti yang dipakai UGM pakai daftar isi tidak ada daftar pustaka jadi kalau itu tidak masalah Pak soal soal gaya saja makanya di jurnal itu ada instrumen-instrumen pendukung soalnya ini nanti diperiksa pakai ternitin pakai flexcan pakai mendele semua Pak jurnal-jurnal papan atas itu mencantumkan tools yang digunakan supaya Anda misalnya ternitinnya berapa kalau skopus kan 25% maksudnya maksimal di Indonesia rata-rata 30% Pak ternitinnya nah jadi citasi beda-beda caranya Pak tergantung apa instrumen yang dia pilih ya apakah biasa disantumkan saya pakai Chicago saya pakai Harvard dia tentu kalau orang sudah tahu jaya Harvard ini gayanya Pak jadi dia ikuti itu ya ya Pak terima kasih Prof masih ada ya silakan Dr. Nanang Tri Darmadi Salam Waalaikumsalam ya kalau Bapak Anda berinda kelihatan gaganya Pak ya ya pertama mungkin dari ini Prof dari isu tentang perang paradigma dalam penelitian itu kalau kita lihat ilmu hukum itu kan di rumpun di beberapa perguruan tinggi itu memang menjadi masuk dalam fakultas sendiri dan bergabung di dalam fakultas yang lain sehingga penempatan itu akan berakibat pada bagaimana sih menempatkan penelitian hukum itu dalam konteks tersebut kalau kita lihat itu tentang isu perang paradigma ya Prof yang lagi santer itu paradigma dalam penelitian itu dalam penelitian ilmu sosial misalkan paradigma kualitatif dan kuantitatif itu juga muncul dengan berkembangnya ilmu itu sendiri ketika positifisme lahir memunculkan metode penelitian kualitatif sehingga pada tahap post positifnya yang juga melahirkan satu metode baru yaitu metode kualitatif kuantitatif nah kalau di dalam penelitian ilmu hukum sendiri karena hukum itu juga bisa dilihat sebagai ilmu yang sweet generis yang khusus dan dia juga sudah memiliki metodologinya sendiri ada beberapa buku kaitannya dengan metodologi penelitian itu kan juga mengalami dualisme antara penelitian hukum normatif dan empiris jadi kalau misalkan Prof. Tandio sebut sebagai doktrinal dan non-doktrinal kalau misalkan Suryono Sukamto sebut sebagai sosiologis dan normatif mukti pajar Prof. Mukti pajar juga menyebut sebagai penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris pada esensinya ada dua jenis penelitian yang itu juga bertarung hingga saat ini apakah dua penelitian tersebut jenis penelitian tersebut bisa disebut atau dikategorikan sebagai paradigma seperti dalam penelitian sosial antara kualitatif dan kuantitatif itu satu Prof berikutnya saya ada catatan tadi dari Prof Irwansa kaitannya dengan metode pendekatan pendekatan penelitian khususnya di penelitian hukum empiris tadi Prof sampaikan belum menemukan tapi saya baca di bukunya mukti pajar itu ada dua yaitu pendekatan paradigma yang digunakan dalam penelitian sosial digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian hukum empiris oleh mukti pajar yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif terus kaitannya dengan tambahan Prof di penelitian hukum normatifnya Prof Irwansa saya mau tanya pertanyaan saya ketika Prof Irwansa itu nambah empat pendekatan ya Prof yang saya tanyakan itu di banyak buku kayak punya profeter tentang penelitian hukum normatifnya penelitian hukum oleh profeter itu kan ada enam Suryana Soekanto juga sama Pak Mukti juga sama dan itu ditambah empat jadi sepuluh ya Prof kalau satu yang saya pertanyakan metode pendekatan teori di enam pendekatan yang sudah ada di beberapa buku itu itu ada pendekatan konsep bedanya apa Prof pendekatan konsep dengan pendekatan teori mungkin itu saja cukup Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam baik terima kasih yang pertama memang di Indonesia ada debat mengenai normatif empirik ya nah di luar negeri nyaris ini tidak ada debatnya ya jadi kalau Anda mau ke fakultas hukum ya pasti normatif kalau mau empirik ya ke fakultas lain jadi sudah ada dibangun seperti itu jadi debat itu hanya di Indonesia kelihatannya ya sampai sekarang mas ya makanya kenapa di setiap jurnal tulisan di jurnal kirim ke skopus skopusnya bingung kok ini motodenya normatif dia pikir dari fakultas lain kok fakultas cukup pakai normatif ini katanya sahabat dengan intern ke dalam ya sudah intern ke dalam lagi makanya mereka meminta pakai pendekatan penulisan jadi teman-teman ini ada dua penelitian itu motodenya dalam rangka mencari bahan dan data kalau artikel itu menggunakan istilah teknik penulisan metode penulisan atau pendekatan penulisan tidak ada penelitian karena data sudah terkumpul data yang terkumpul itu dimanfaatkan makanya menggunakan istilah metode teknik atau pendekatan penulisan tidak lagi penelitian jadi penelitian itu mengumpul data ini memanfaatkan data ya itu kemudian di UI UI itu tidak ada tidak ada lagi setidak normatif empirik tidak ada lagi yang ada tadi kualitatif kuantitatif sama yang dipakai luar negeri ini dia tanya apa kualitatif atau kuantitatif jadi debat itu sudah mulai ditinggal jadi ibarat kucing mencari tikus tidak poswalkan warna bulunya yang penting kucingnya bisa nangkap tikus itu kira-kira yang dipakai jadi debat itu sudah mulai berkurang memang beberapa tempat ini kalau orang bertanya di ujian Mas Danangi ini muncul terus ini barang ini terkait saya tidak mengerti juga sebenarnya apa yang dia tanya ya mengenai metode ini jadi itu kira-kira perkembangan terbaru mengenai penggunaan normatif empirik ya Pak Profito mengatakan ya ini garis lurus tegak tegak saja ya normatif makanya dalam buku saya Mas itu saya mengatakan ada sedikit kekeliruan menyebut tiga istilah pertama sociological jurisprudence sociological dan sociological of law itu dipukul rata ya dipukul rata kalau sociological jurisprudence kan hidupnya masih normatif ketika Anda kaji putusan-putusan artijo tingkat kasasi orang mengatakan tidak pernah menurunkan dan tidak pernah menegaskan dia naik ini kata naik mana datanya dibukalah data mahkamah agung tentang kasus-kasus yang ditangani artijo ini data empirik tapi bukan penelitian empirik jadi sociological jurisprudence itu menurut saya adalah penelitian yang diawali penelitian normatif dilengkapi dan diperkuat dengan data empirik kalau sociological itu kajian-kajian ilmu sosial yang menggunakan hukum sebagai gejala jadi bukan hukum sebagai norma hukum sebagai perilaku dikaitkan dengan gejala-gejala lain itu untuk psikologi komunikasi politik sejarah dan ujungnya sosiologi nah kenapa sosiologi dekat sekali karena dialah yang selama ini ya agak dekat kajiannya ke sosial-sosial hukum dibawa oleh orang-orang yang belajar sosiologi di sana tampak kencang ini sehingga nyaris tidak bisa dipisahkan antara sosiologi of law sosiol legal dengan penelitian hukum empirik itu objeknya beda tetapi mahasiswa kadang mengatakan ini disertasi penelitian sosiologi hukum Anda menjadi dokter apa mau menjadi dokter sosiologi di bidang hukum atau dokter hukum sama kemarin di waktu ujian itu Pak apa yang dari kalangan pendidikan Pak ya atas belakang saya bilang ini Bapak mau jadi dokter pendidikan hukum atau hukum tentang pendidikan itu beda saya bilang jadi basic itu menentukan jadi ini yang saya tekankan kalau di sosiologi oh nggak bisa di sini dokter sosiologi pindah ke fisik yang ada di sini dokter hukum tentang sosiologi boleh tapi dokter sosiologi tentang hukum bukan tempatnya karena itu salah tidak bisa fakta-fakta empirik menjadikan dasar untuk membuat dalil-dalil hukum misalnya dia mengatakan oh ini sarapan pagi menentukan kualitas putusan hakim itu buat buat apa ekajian sosiologi tapi normal yang nggak bisa begitu ya kira-kira itu mengenai perkembangan normatif empirik ini jadi saya sedikit agak apa nggak terlalu sakta seperti Pak Peter saya mengatakan boleh digunakan sepanjang jangan digabung jadi jangan menggunakan istilah gabungan ini normatif dengan empirik digabung saya bilang saya nggak setuju yang saya setuju tetap dijaga tadi karakteristik keilmuannya preskriptif dilengkapi diperkuat dengan empirik kalau diperlukan itu yang saya toleransi mas jadi saya dah pakai istilah gabung saya juga dah terlalu sakta dengan normatif saja tapi boleh masuk sepanjang itu di apa dibutuhkan dilengkapi maksudnya di ada kampus mas itu ketika rumusan masalah disertasi yang dia bagi rumusan masalah satu normatif rumusan masalah kedua filosofis rumusan masalah ketiga sosiologis jadi ada keadilannya kemanfaatannya ada kepastiannya ada seperti itu kampus di Indonesia jadi dia terima semua kemudian pendekatan tadi teori yang saya tambah mas ya saya pernah berpikir begini ini kelihatannya buku-buku dirancang ini kelihatannya untuk S1 ya jadi semua dipakai S1 sampai S3 nah saya melihat ada satu pendekatan yang dilupakan itu pendekatan teori memang kita tahu bahwa teori yang bagus bisa melahirkan konsep konsep yang bagus didukung oleh teori yang baik tetapi ketika di S2 itu kan teori langsung diuji diuji dengan cara melihat unsur-unsurnya elemen-elemennya langsung menguji teori kalau S3 itu dikembangkan dulu teorinya bisa dimodifikasi ditambah unsurnya dan sebagainya lahir konsep baru diuji jadi saya mengatakan ya konsep itu kelihatannya jarang dipakai sedangkan biasanya dipakai untuk keperluan disertasi nah ini ada untuk di S2 yang tidak dimaksimalkan makanya saya menggunakan istilah pendekatan teori jadi langsung diuji teorinya kalau konsep dikembangkan dulu baru diuji nah itu yang saya menjadikan pertimbangan sehingga kenapa menggunakan pendekatan teori selain ada pendekatan konsep mas ya jadi ya kalau mau dihubungkan tentu teori yang diuji konsep yang diuji lahir teori dalil-dalil kemudian itu dasar lahirnya teori baru kemudian paradigma memang ini lagi berkembang mas ya ini sebenarnya kita tarik dari ilmu sosial kalau saya pernah mendengar dan saya setuju itu lebih cocok menggunakan istilah paradigma teoretik jadi kan kita punya teori ini kan ada kamar-kamarnya ya ada lintasan teori nah kan teori padahal tidak ada tiga fungsinya teori itu diuji makanya saya bilang di tesis ketika merumuskan masalah itu sudah kelihatan teori mana yang diuji ya merumuskan masalah ya bukan hanya bertanya yang kedua fungsi teori itu pisau analisis jadi ada teori mungkin tidak disebut di latar belakang tidak muncul di rumusan masalah tapi dia akan muncul ketiga di pembahasan itu sebagai pisau analisis dan yang ketiga fungsi teori adalah sebagai temuan mungkin tidak langsung ditemukan tapi paling tidak ada dalil-dalilnya mengkritisi teori apakah menambah unsurnya mengurangi memadukan itu bagian dari penemuan teori jadi fungsi teori seperti itu kira-kira sehingga kalau tidak paradigma saya menggunakan pemikiran berbahasa lintasan teori mulai dari tertua ada teori hukum alamnya Pak ya positif kemudian historis sosiologi paling tidak seluruh teori ini akan dibedakan atas lima hal pertama apa urgensinya teori itu apa esensinya yang kedua bagaimana konsep keadilannya bagaimana konsep ketaatannya apa kontribusinya terhadap perkembangan hukum Indonesia dan apa kontribusinya terhadap perkembangan hukum dunia nah ketika ini dipetakan teori disitulah muncul kedatanya paradigma mencoba lebih mempertajam lagi jadi kalau saya membaca sesungguhnya itu diambil dari teori-teori juga nanti dipertajam bahwa ini pakai paradigma bukankah paradigma itu ya ada juga yang sederhana mengatakan cara pandang nah ketika ada paradigma lalu diperkuat dengan pendekatan makanya saya bilang pendekatan dalam penelitian itu paling tidak untuk tiga hal Pak pertama pendekatan itu menjadi pembeda mana S1 mana S2 mana S3 yang kedua pendekatan itu sebagai dasar menuju temuan jadi kalau kita urup diantara unsur-unsur menuju temuan mana yang paling punya potensi teori baru pendekatan jadi ini pendekatan berpotensi mengarahkan temuan yang ketiga pendekatan itu akan mempertajam sebuah pembahasan biasa mahasiswa kesulitan dalam pembahasan prof ya biasa kering pembahasannya hanya menjahit saja memindah-mindahkan saja pendapat ketika pendekatan digunakan itu tajam dia cuma misalnya pendekatan sejarah ini sejarah hukum ini sejarah undang-undang dia bahas paragraf kelima sejarah hukum paragraf 6-7 sejarah undang-undang berikutnya pendekatan ini berikutnya pendekatan jadi hampir pembahasannya di backup oleh pendekatan itu pasti murni pendapat peneliti jadi ada paling tidak tiga fungsi kenapa pendekatan itu diperlukan ya saya kira itu mudah-mudahan jadi kalau normatif empirik saya kira akan seterusnya ini menjadi bahan perdebatan tapi ya kalau saya melihatnya seperti itu jadi saya menganggap normatif perlu juga ada backup dari empirik sepanjang itu bisa membantu melengkapi karena juga ada pertanyaan mas apakah itu wancara masuk normatif atau empirik orang menganggap wancara itu empirik saya bilang enggak kalau anda wancara hakimnya itu pasti normatif karena dia yang memiliki kompetensi jadi hal-hal teknis ini biasanya juga ikut mempengaruhi mengenai apa pemilihan metode yang penting jangan sampai kita latar setiap penelitian harus ada empiriknya dan juga kadang dipaksakan meng-empirikan sesuatu ini yang problem ini dan biasanya begini praktisi itu senang menggunakan pendekatan empirik kenapa dia senang karena dia tahu medan dia tahu medan jadi ketika ujian bohong-bohong sedikit tidak kelihatan saya sering begitu ini saya punya sampel sekian jaksa saya tahu semua pangkatnya satu alamat rumahnya wah mencurigakan ini kalau begini siapa ini oh ini om ini ini tante keluarganya semua jangan-jangan dia bikin jawaban semua tidak mungkin polisi dipanggil memastikan bahwa dia punya pendapat ya tidak pernah seorang polisi ada ujian kita datang tidak polisi menurut kasat lantas ini begini begini dia terangkan menurut kasat lantas siapa kasat lantas ini saya tanya boleh kita tahu siapa kasat lantas nya bilang saya sendiri pak bagus jawaban jadi kelihatan bohong kita tidak tahu pak karena dia itu kuasa wilayah empiri itu mungkin untuk S2 kenapa selalu rumusan masalah kedua itu selalu meminta ada unsur pelaksanaan karena kalau teori pak pengujiannya lebih tahu kalau pelaksanaan mahasiswanya bisa lebih tahu apalagi praktisi hukum pak dia terangkat dengan minyakit pada bohong sedikit pak ya anda kelihatan itu pengalaman sedikit pak ya baik terima kasih Prof. Irwansa sesuai dengan waktu yang kita sediakan sampai dengan ya nanti bisa di yanus saja karena sampai di sudah pukul 11.45 waktunya Prof. sudah pukul 11.45 mohon maaf yang sangat mendalam karena waktu yang membatasi kita terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua Prof. Doktor Prof. Irwansa yang sudah memberikan banyak pencerahan buat kita semua terkait peningkatan kualitas di dalam penulisan tesis dan penulisan artikel agar layak dimuat di dalam jurnal teragritasi dan berreputasi kita beri aplaus atas materi beliau terima kasih sekali lagi sebelum kita akhiri ada nanti ada penyerahan ada cindamata ya Mbak ya ya ada penyerahan cindamata sebelum penyerahan cindamata mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin dan Bila Itafiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih Waalaikumsalam 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 Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prof. Doktor Irwansa S.A.M.H acara berikutnya yaitu penyerahan cindamata yang akan diserahkan oleh Bapak Dokter Jawadi Hafiz S.A.M.H 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 Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih berikutnya acara terakhir yaitu sesi foto bersama dan setelah sesi foto adalah sesi penutupan Monggo Bapak Ibu Monggo Bapak Ibu mahasiswa foto bersama biar jadi cerita di rumah terima kasih 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 Terima kasih.